halo halo teman-teman kembali lagi di channel Corel Draw TV kali ini saya akan mencoba membuat tutorial Bagaimana cara install font dengan mudah di Corel Draw Oke Bagaimana caranya saksikan terus videonya jangan kemana-mana hai oke kita langsung saja buka krumenya Hai lalu untuk situs penyedia font gratis ini ada banyak sekali ya teman-temannya kalian bisa saya ketikkan di sini free font download nah disini akan ditampilkan banyak sekali situs-situs penyedia font gratis seperti davon 1001 free font font space lalu urban font nah disini saya akan mencoba menggunakan 1001 free font Oke nah disini eh alpabetally organized font itu bentuk-bentuk fontnya ya teman-temannya ada 3d lalu ada brush ada disini juga disini lalu ada retro nah disini juga ditampilkan preview dari bermacam-macam fontnya ya teman-teman ya Nah misalkan disini saya akan coba mencari font retro dalam bentuk retro ya maka akan ditampilkan jenis-jenis dari font dan retronya saja teman-teman disini ada 811 retro font nah untuk mempermudah previewnya teman-teman bisa ketikkan disini misalkan disini saya ketik retro lalu sesion medium saja short by-nya most download saja yang paling sering di download lalu kita klik disini update maka akan akan ditampilkan dari preview kata retronya disini teman-teman ya ada banyak sekali nah kita cari yang sesuai dengan keinginan kita saja Oke cari Hai nah disini ini saya saya akan coba gunakan file apa font ini namanya dsmowlinroach langsung kita download disini kita tunggu prosesnya oke kalau sudah kita ke folder download lalu akan saya pindahkan dulu file-nya di font disini nah biasanya untuk file-nya sendiri itu masih dalam bentuk zip ya teman-teman ya file dari aplik apa situs-situs font gratisnya itu masih dalam bentuk zip maka kita harus ekstrak dulu caranya kita klik kanan lalu ekstrak tuh dsmowlinroach nah disini sudah ter ekstrak lalu kita klik lalu kita gunakan yang ini saja teman-teman open type font file ya ini ada dua open type font file-nya kalo yang ini tidak bisa kita pakai Adobe Acrobat dokumennya kita klik disini dua kali lalu kita install Oh sudah ter install teman-teman ya oke-okay Euh no ohne ternyata sudah reinstall maka kita akan coba cari yang lain teman-teman kita coba cari yang lain misalkan yang ini teman-teman download ya one dance kita coba download lalu kita ke download kita pindahkan dulu ke E font lalu kita ekstrak klik kanan ekstrak to one dance kita klik disini kita pakai yang true type font file klik 2 kali lalu kita install oke kalau sudah kita buka aplikasi coreldraw nya lalu kita ke file new kita langsung oke saja karena kita cuma melihat preview dari font yang kita download tadi apakah sudah terinstall atau belum ya teman-teman ya kita klik oke lalu kita klikkan disini misalkan retro kita perbesar dulu nah lalu untuk jenis font nya tadi adalah one dance ya teman-teman ya klik font klik font retro nya lalu kita cari disini one dance atau kalian bisa klik di apa ketik langsung one dance nah langsung langsung ditunjukkan hasilnya one dance nah seperti ini teman-teman ya sudah terinstall oke misalkan kalian ingin merubah warnanya kalian tinggal ketikkan disini warna yang kalian inginkan misalkan disini merah nah seperti ini lalu saya akan contohkan lagi satu lagi kita download font saya akan coba font komik kartun coba nah disini ada banyak sekali komik kartun nya nah saya akan coba download font ini caveman namanya kita download lalu kita ke folder download kita pindahkan kita ekstrak klik kanan ekstrak to caveman lalu kita install klik dua kali lalu install lalu install lalu kita ke coreldraw nya langsung lalu disini saya coba tuliskan retro lagi kita berbesar lalu kita cari kita klik tekan c aja v caveman nah oke sudah ada teman-teman seperti ini oke lalu saya akan coba ganti warnanya biru seperti ini teman-teman caranya install font di coreldraw sangat mudah untuk situs yang lain sendiri langkah-langkahnya sama file file yang masih dalam bentuk zip kalian harus ekstrak dulu lalu tinggal install oke seperti itu cara install font di coreldraw sekian dulu video tutorial kali ini semoga bermanfaat sampai ketemu di video tutorial selanjutnya selamat menikmati